Halo guys, benar-benar aku lagi Rob dan Adrian dan pada kali ini kita akan bermain game yang menggunakan Poco M3 Ya, perlu diketahui bahwa Poco M3 ini menggunakan Snapdragon 662 Harga Rp 1,8 atau Rp 2.22.000 mendapatkan Snapdragon kepala 6 Tapi apakah dengan harga segitu tetap performanya bisa stabil, bisa bagus? Mari kita lihat saja Dan yang pertama yang kita bahas adalah PUBG Untuk PUBG, settingan hanya mentok di smooth, kalau tidak salah medium atau Pokoknya di frame rate 30 fps lah, kira-kira segitu Aku lupa, kemudian untuk Mobile Legends bisa sampai high, kemudian HVR mode-nya on dan lain-lain Pokoknya ini settingan sudah dijelaskan dalam video Kemudian berikutnya untuk Galaxy Impact mengikuti default dari si handphone-nya Jadi, kadang patah-patah, kadang tidak gitu Oke, berikutnya untuk Among Us ya, tidak perlu dipertanyakan Pasti lancar saja lah ya untuk Among Us, tidak mungkin tidak lancar saja Nah, mending langsung saja untuk ke video bermain gamenya Oke, kita akan game ketiga ya Dan ini atau video ketiga bermain game yaitu bermain Genshin Impact Coba ya Dan emang Genshin Impact ini terkenal game yang cukup berat ya Tidak kayak PUBG dan kemudian Mobile Legends Dan kedua game tersebut menurut saya masih bisa dibilang cukup ringan Tapi untuk game yang satu ini bisa dibilang agak ekstrim sih ini Karena bisa dibilang ini game yang cukup-cukup berat Nah, awalnya aja kalau download tuh kalau download paling hanya berapa sih, berapa MB doang Tapi setelah, setelah download resort bisa sampai 10GB cuy Nah, contohnya ini aja nih Ini download aja sampai 2GB gini Ya, kita skip aja ya downloadnya biar cepat Oke Ya, downloadnya sudah selesai ya Kemudian verifikasinya, file juga sudah selesai Total ada 2GB update-nya Wah, gila Kita coba main Ring, handphone by improve your gaming experience Oh, siap Harus pakai handphone Ya, sayangnya ini buat recording ya Jadi, tidak pakai handphone, pakai speaker aja sudah cukup Wah, ini sudah serial speaker Ini game berat sih Gak bisa mulus Itu gak bisa jadi patah-patah-patah gitu Ya, wajar lah Oke, gue lama sekali ya Oke, gila sudah masuk kebnya Dan kita lihat settingannya ya Nah, tidak patah-patah kan Kita lihat settingan Settings Grafik Ya, ini kita grafiknya Di defaultnya low Kita dapatnya low Kemudian render resolution juga low Share the quality-nya low Medium Frame visual effect low Frame visual effect low Sfx quality low Every RAW main detail low FPS 30 aja Frame rate-nya 30 Motion blur Off Matikan Blum Ya, ini Settingan defaultnya Dari Sananya ya Dari Gaging contact-nya Kemudian udah smooth ya Audio-nya juga udah mantep Jadi Ya, inilah Kalau kalian di Poco M3 Grafiknya yang didapat seperti ini Untuk bahan-bahan gini Simpek Coba kita rasakan juga ya Untuk bermainnya Seperti apa Yuk Terakhir saya suruh ngapain Saya juga belum Terakhir saya suruh ngapain Saya juga belum Sebelum Sup Mungkin Apa-apa Tanya Ya Oh, ini jadi tekstur-tekstur pohonnya dan yang berang seperti ini ya coba ini Oke belum bisa ya jadi kita harus kemana ini kita harusnya naik itu rendernya sih bagus cuman agak lama teman gitu loh kayak kurang seneng aja sih ini lambeli juga nih mata nama-nama keren kerontang ini rendernya kurang bagus ya kita lihat bisa dilihat nih kayak dari ya menggunakan septic 662 hasilnya seperti ini Oke kita lihat akhirnya apakah pakai septic 662 itu worth it dan enak ya kita harus rasakan abang dipakai Oh ini pun bisa kita harus ke tempat yang ini ya kita lihat nih pas perang nih agak patah-patah sih macet-macet nggak ngelak-ngelak gitu jadi ini aku apa ya main game nya jujur ya nggak coba-cobat ya ada yang ntar disangka aku ini fans atau poco fans ada di sini mah ya apa adanya kalau jelek ya saya katakan jelek kalau bogus ya saya katakan bogus itu saja kita orang pilihan yang kita harus putih ini tuh pilih-pilihnya nih Hai Oh 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 buah ndak wakti kita coba navigasi ke tempat ini ada petunjuk-petunjuk ini kapman GTAW ya hati-hati kita tembak sekarang hai 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 ini ada ribu juga waduh ada panik weh selamat menikmati selamat menikmati saya rasanya selamat menikmati kita masak sedang dulu selamat menikmati oke 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 selamat menikmati 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 jika kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk like video ini dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini ya share aja lah ya share video kayak gini ke teman teman kalian oke aku pamit untuk diri aja lah kesel aku kesel main game 4 game ya itu aku shooting malam malam ya bye bye selamat menikmati